Dewi Kebuang Hitam Jilid 7 Hari itu, ketika Mei Hong bebas tugas dia dipanggil Yonaga Menteri ini agak berkerut, tidak seperti biasa Mei Hong dipanggil buru-buru Dan ketika Mei Hong menghadap dan bertanya ada apa Menteri itu memanggilnya Maka Mei Hong mendapat tugas yang mengejutkan Besok dua orang tamu akan datang Sambut mereka di perbatasan dan antar ke sini Siapa? Tai Jin? Sementara tak perlu tahu Tapi mereka membawa pasukan, kurang lebih 500 orang Nah, jaga pasukan itu dan suruh pemimpinnya ke sini Mereka akan kutemui, yang jelas seorang di antaranya adalah tokoh besar Di mana kau harus menghormat cukup Bawa mereka dan atur agar senang Baik, dan Mei Hong yang agak heran dengan tugas yang tidak biasa ini Lalu menemui Hong Li, membicarakannya Siapa mereka? Entahlah Aku tak tahu Han Li, pamanmu tak memberitahu Kalau begitu bagaimana jika aku ikut? Tentu aja boleh Tapi apakah pamanmu mengizinkan? Hektometer, kalau tak mengizinkan biar aku secara diam-diam Mei Hong? Kau boleh jemput mereka itu dan aku melihat dari jauh Apa ini Hangga tiba-tiba berkelebat? Kalian kasak kusuk tentang apa? I Hong Li terkejut Mei Hong memberitahu akan datangnya tamu penting, koko Aku mau ikut tapi Mei Hong ragu Siapa? Itulah yang tak kami ketahui, paman Yonaga tak memberitahu Aneh, tak biasanya paman begitu Hangga menjadi haran Apakah perintahnya serius? Ya, pamanmu serius, Hangga Dan katanya tamu itu juga membawa 500 orang pasukan Hi, apakah mau perang Hangga terbelalak? Lalu bagaimana aku akan menjemput mereka, Hangga? Dan adikmu mau ikut? Kalau begitu setuju, aku juga turut Kau Ya, apakah tak boleh tapi? Haha, paman Yonaga tentu tak mengizinkan Mei Hong Melihat sifatnya ini saja jelas tamu itu membawa rahasia Ayo, besok ikuti dan aku jadi tertarik melihat keandahan paman ini Mei Hong terkejut Hangga malah mau ikut bersama adiknya pula Padahal Hangli seorang saja belum tentu mendapat perkenan Dalam urusan-urusan resmi memang biasanya Menteri Yonaga tak mengikut sertakan kemenakannya itu Mungkin karena segan pada kakaknya, pendekar sakti Handua Dan ketika hari itu Hangga malah tertarik dan juga mau turut Akhirnya apa boleh buat Mei Hong tak dapat menolak dan justru merasa kebetulan Meskipun agak berdebar takut kena marah menteri Aku tak mengajak Maksudku hanya memberitahu saja Kalau ada apa-apa harap kalian tanggung sendiri dan jelaskan pada Yotai Jin Begitu Mei Hong memberitahu Disambut anggukan dan dua kakak beradik itu tertawa Mei Hong segera pergi dan bersiap-siap Dan ketika keesokannya dia menyambut dan bersama beberapa pengawal dia menanti Di batas kota mendadak jantung Mei Hong seakan copot melihat seorang kakek tinggi besar Yang buta kedua matanya berjalan beriring dengan seorang pemuda yang sudah dikenal Yakni Hang Lem Hang Beng Lama Gadis ini tertegun Dia tak menyangka sama sekali bahwa tamu yang disambut itu adalah tokoh Tibet yang luar biasa ini Hang Beng Lama yang amat sakti Dan ketika dua orang itu melengak dan Hang Beng Lama tiba-tiba berhenti mendadak kakek tinggi besar yang bergerak-gerak Kedua kelopaknya itu menahan langkah Pelupuknya mengerikan karena tanpa biji Siapa itu? Bagaimana mengenal aku? Hang Lem Pemuda sebelah ayahnya tertegun Dia juga tak menyangka akan bertemu Mei Hong di situ Maklum Ini adalah negeri Magada dan Mei Hong bukan rakyat di situ Tapi Hang Lem yang tiba-tiba tertawa dan melepaskan ayahnya mendadak berkelebat ke depan Hei, kau ini? Bukankah kau Mei Hong? Hang Beng Lama yang tiba-tiba teringat gadis itu mendadak mengeram Lama sakti yang ingat semuanya di kota raja sekonyong-konyong bergerak Entah kapan kakinya mencelat tapi tahu-tahu dengan tepat dan cepat dia mencengkeram gadis itu 500 pasukan yang dibawa berhenti di belakang Itulah pasukan Hang Lem yang dulu mengacau di perbatasan Dihalau Hou Tai Jain dan melarikan diri Kini dengan amat luar biasa dan hampir tak dapat diikuti pandang mata Mendadak lama sakti itu telah menangkap Mei Hong Dan ketika Mei Hong tertegun dan kaget dicengkeram lama itu Maka Hang Beng Lama membentak Ada apa kau di sini? Mau apa? Mei Hong meronta Ia tentu saja tak mau dicengkeram lama ini Menendang dan ganti membentak Tapi Hang Beng Lama yang rupanya curiga dan tak mau melepaskan Tiba-tiba sudah memelintir lengan gadis itu Membuat Mei Hong kesakitan Aug, kau Jahanam, Hang Beng Lama Lepaskan, plakdes Hang Beng Lama Akhirnya, melepaskan juga, hanya tergetar tapi tak terdorong Dan justru Mei Hong yang terjengkang dua tindak Gadis ini memang bukan lawan pendeta sakti itu Dan ketika Hang Beng Lama mengeram dan kembali pelupuk matu yang kosong itu Bergerak-gerak membuka dan menutup Maka, Mei Hong berseru agar pengawal Magada mengerpung Awas, tahan dia lalu menghadapi si lama sakti dengan marah Mei Hong Bertanya, tinggi dan penuh emosi Hang Beng Lama, apakah kau yang dinanti Yotai Jin? Beginikah sikap seorang tamu terhadap tuan rumah? Hektometer, kau siapa? Kau bukan orang Magada, bocah Kau gadis Han yang tak ada sangkut pautnya dengan ini Kenapa kau muncul dan berani datang? Aku utusan Yotai Jin, Hang Beng Lama Kau harus tahu aturan dan jangan kurang ajar Hang Beng Lama mengerutkan kening, tertegun juga Kau utusan Yotai Jin ya Hektometer, Hang Lama Coba minta dia menunjukkan surat penyambutan lama itu tak percaya Minta pada putranya agar meminta tanda bukti Mei Hong tak membawa ini dan marah Dan ketika Hang Lama melangkah maju dan tertawa menyeringai Maka dengan lantang Mei Hong berseru Aku tak membawa surat apapun Kalau ingin bukti maka pengawal-pengawal Magada ini adalah bukti Nah, kau boleh tanya mereka, Hang Lama Atau kalian kuusir dan Yotai Jin ku lapori Hang Lama memandang pengawal-pengawal itu tetap tersenyum Benarkah kalian mengantar Nona ini menyambut kami? Ya, Kong Chu Apakah kalian diperintah Yotai Jin? Tidak, seorang pengawal menggeleng Nona ini adalah atasan kami, Kong Chu Dia bekerja dan menjadi pembantu Yotai Jin Kami hanya mendengar bahwa kalian akan disambut dan Nona ini melakukan tugasnya Aneh, Hang Lama tertawa kecil Bagaimana kami dapat percaya bahwa kalian bukan sekongkol gadis ini? Dia gadis Han, pengawal Dan dia bukan penduduk Magada Apakah kalian tak membohongi kami? Hang Lama Mei Hang membentak Kau percaya atau tidak bahwa kami diutus Yotai Jin dapatlah ku buktikan kalau nanti sudah kuantar Tanya sendiri pada Yotai Jin dan jangan menghina kami di sini Kalau kalian tak percaya dan ingin membuat diribut sebaiknya pulang dan enyah saja Haha Hang Lama tertawa bergelak Bagaimana, ayah? Apakah gadis ini kita percaya atau tidak? Hektometer, dia mencurigakan Hang Lama Coba tangkap dan bekuk saja Baik Dan Hang Lama yang menghentikan ketawanya dan mendadak berkelebat ke depan Tau-tau menotok dan menyerang Mei Hang Disambut pekik dan kemarahan dan segera Mei Hang mengelak Lawan masih menyerangnya lagi dan mengejar Dan karena Mei Hang gusar dan tamu dianggap kurang ajar Akhirnya Mei Hang menangkis dan menggerakkan kakinya Des Hang Lama mencelat Tendangan Siu Sien yang dilancarkan Mei Hang memang amat mengejutkan Kaki berputar dan tau-tau dagu pun disambar Hang Lama melempar tubuh bergulingan dan dia kaget namun gembira Dan ketika pemuda itu melompat bangun dan Mei Hang disana melengking tinggi Mendadak Mei Hang sudah berkelebat dan ganti menerjang pemuda itu Hang Lama, kau yang akan ku tangkap Hang Lama terbahak Ayahnya mengerutkan kening dan terkejut melihat angin tendangan Mei Hang Bukti puteranya harus melempar tubuh bergulingan karena nyaris mendapat pendangan kaki membuat lama ini tersentak Dan ketika bertubi-tubi dan cepat Mei Hang melancarkan serangannya dan Hang Lama dipaksa berlompatan dan berkelit Akhirnya lama itu menggeram menyuruh puteranya melawan Hadapi dengan Ang Tok Chiang, pukulan racun merah, Hang Lama Jangan mengelak dan lari-lari saja Hang Lama mengangguk Sekarang dalam menghentikan ketawanya, melihat lawan semakin galak dan dua kali dia mendapat pendangan lagi Pemuda ini terpelanting Dan ketika Mei Hang menendang lagi dan Hang Lama melompat bangun maka Ang Tok Chiang menyambut dan menangkis Plak! Hang Lama masih terputar Dia terhuyung dan hampir tersungkur, Hang Lama terkejut dan berteriak Teriakannya ini membuat Seng Ayah tak sabar Dan ketika pemuda itu menangkis lagi namun jurus-jurus Yusien selalu mendesak dan membuatnya Kewalahan tiba-tiba Lama ini berkelebat dan melempar puteranya ke belakang, langsung menghadapi sendiri gadis yang hebat itu Mundur, Des Plak dan Mei Hang yang dikebut serta bertemu Jubah Hang Beng Lama tiba-tiba terpekik dan terbanting bergulingan Kalah kuat Seng Kangnya dan Lama ini sudah mengejar dengan pukulan-pukulan jarak jauhnya Dengan telinga yang tajam meskipun metu buta lama ini ternyata mampu menyerang Mei Hang dengan baik Empat kali ujung jubahnya meledak dan nyaris melempar Mei Hang Sayang sekali Mei Hang tak memiliki tenaga sakti sekuat lama tinggi besar itu Dan ketika Mei Hang pucat dan menangkis tapi selalu terpental oleh kekuatan lawan Akhirnya Hang Beng Lama menangkap dirinya dan berhasil menyambar tengkuk Sekarang kau roboh Mei Hang kaget sekali Dia dibanting dan remuk bunggungnya nanti Gadis ini menjerit dan terkesiap Tapi ketika Mei Hang terancam bahaya dan gadis itu terancam maut Mendadak dua bayangan berkelebat dan mementak Hang Beng Lama Tamu kurang ajar, jangan bunuh kawanku Orang tak tahu apa yang terjadi Hang Beng Lama dibentur tenaga luar biasa Terdorong dan berseru kaget dan hangga putra handawa telah berdiri di situ Tadi pemuda ini menghantam dan menolak bantingan Hang Beng Lama Sementara adiknya, Hang Li, menerima tubuh Mei Hang yang dibanting dengan kakinya Sekali Ungkit dan lontar Han Li membuat Mei Hang selamat dari bantingan maut itu Dan ketika dua kakak beradik ini telah berhadapan dengan Hang Beng Lama dan Lama itu terkejut serta berseru tertahan Maka para pengawal, prajurit-prajurit Magada tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan menyebut nama dua muda mudi itu Hang Kong Chu Hang Xio Chia Hang Beng Lama tertegun Dengan kedua matanya yang buta tentu saja dia tak dapat melihat dua muda mudi ini Tapi Hang Lama yang terkesima tapi segera sadar tiba-tiba berseru Teringat tokoh-tokoh penting yang ada di negeri Magada itu Putra-putri Handua Lociampua lalu melompat mendekati ayahnya pemuda ini memberi isyarat Ayah, kemenakan Yotai Jain datang Mereka dua orang muda gagah putra-putri Handua Hektometer lama itu berseri-seri Kalian kiranya? Airh, apa artinya semua ini, anak muda? Mana Paman Mu Yotai Jain? Paman Yo ada di istana Hang Ga yang agak marah berkata dingin Kau sebagai tamu tak tahu hormat Hang Beng Lama Mei Hang adalah utusan Paman Yo dan dia betul suruhan resmi Hang Beng Lama tertegun Dan sekali kau berani membunuhnya maka kami tak mau sudah Hang Beng Lama Kau akan kuanggap musuh dan tidak dapat pergi begitu saja Yang juga marah dan terbelalak memandang lama itu membentak Hang Beng Lama akhirnya berkerut-kerut, bingung tapi tiba-tiba tertawa parau Yakinlah sekarang lama ini bahwa Mei Hang betul-betul utusan Yo Tai Jain Hal yang dianggap aneh Tapi karena bukti sudah cukup dan dia harus menyatakan maaf Maka lama tinggi besar ini membungkuk dalam-dalam dihadapan Hang Ga Kakak beradik Maaf, kalau begitu Pin Cheng mohon maaf, Hang Kong Chu Biarlah Pin Cheng menyatakan penyesalan dan tak perlu peristiwa itu diingat-ingat Tak bisa Han Li membentak Mei Hang sahabat kami, Hang Beng Lama Kau harus minta maaf padanya dan jangan hanya pada kami saja lama ini terkejut Dia hanya utusan Tanda petik Tapi utusan resmi, Hang Beng Lama Apalah yang dikata adikku benar dan kau harus minta maaf padanya Hang Ga Seng kakak memotong, membenarkan dan Hang Beng Lama tentu saja mendelik Kalau lama ini tidak buta barangkali biji matanya akan melotot lebar Muka lama itu tiba-tiba merah kehitaman Ini menyinggung perasaannya Terlalu Tapi ketika lama itu mengeram dan Mei Hang bersiap-siap mendadak Terdengar suara dari jauh yauk dikeluarkan oleh Menteri Honaga Mei Hang Cepat sambut dan bawa tamu kemari Mei Hang terkejut Hang Beng Lama mendengus Hang Ga dan adiknya terkejut Perintah paman mereka tentu saja tak boleh dilakukan ayal-ayalan Mei Hang cepat mengedip dan memberi isyarat dua kakak beradik itu agar tidak melanjutkan Persoalan Dan ketika Hang Ga menerima dan Hong Lem Maju tak senang putra Hang Beng Lama ini mengancam Nah, kalian dengar, Hang Kong Chu Yo Tai Jan telah mengetahui kedatangan kami dan sebaiknya tak perlu menunda Kami berdua terus terang keberatan meminta maaf pada gadis ini karena itu merendahkan kami Terserah kalian mau mengantar atau kami pergi Terpaksa, karena ini adalah tamu penting dan Yo Tai Jan pun menyuruh sambut dengan resmi Akhirnya Mei Hang berkelebat membawa dua tamunya itu, berseru pada dua kakak beradik itu Hang Ga, Hang Li, tak perlu penasaran Biar sudah hipersoalan ini dan kita antar mereka ke istana Hang Ga dan adiknya mengangguk Mereka mengikuti dan akhirnya Hang Beng Lama pun bergerak Lama sakti itu mengeram dan berkali-kali mengerotkan kalau tak ada di Magada tentu dia akan membunuh Mei Hang Barangkali juga akan menghadapi dua kakak beradik itu karena sebagai tokoh besar dia merasa terhina Dan ketika pagi itu Mei Hang mengantarnya ke tempat Yo Tai Jan dan di situ Menteri Onaga menyambut Maka tak lama kemudian dua orang ini bicara sejenak Yo Tai Jan tampak mengangguk-angguk dan Menteri itu merah mukanya Dia menegur Mei Hang Mei Hang balas melapor apa yang terjadi Bahwa dia tak dipercaya dan Hang Lam justeru menyerangnya atas suruhan Seng Ayah Dan ketika Menteri itu terkejut dan tampak tertegun maka gadis ini akhirnya disuruh keluar Baiklah, pergilah Di antara kalian rupanya terjadi salah pengertian Maaf, mari masuk sahabat Hang Beng Lama Urusan kecil sebaiknya dikalahkan urusan besar dan Membawa tamunya masuk dan menyuruh Mei Hang pergi Akhirnya Mei Hang tak tahu apa yang dibicarakan dua orang itu Tetap mendapat kawalan Hangga dan adiknya dan menteri Oh tampaknya bingung, mau marah tapi Hangga selalu memandangnya Kemenakannya itu tampak erat sekali membela Mei Hang Siap sewaktu-waktu mendebat dan mungkin berbantah Dan karena hari itu tamu penting datang di tempatnya dan menteri ini menahan diri Maka Hangga dan adiknya pun akhirnya disuruh menyingkir Kalian temani Mei Hang, biar nanti kita bertemu lagi Hangga tersenyum Dia dapat melihat kebingungan Seng Paman Juga kemarahannya yang jelas dikendalikan Pemuda ini lega meskipun siap mendapat makian di belakang hari Dia telah mengganggu Hang Beng Lama Dan ketika Hangga bersama adiknya pergi dari tempat itu menemani Mei Hang yang langsung ke rumah mereka Maka di gedung menteri yo terjadi percakapan rahasia yang tidak diketahui orang banyak Apa yang dipercakapkan? Rundingan penting, tentu saja Hang Beng Lama mengadakan persekutuan dengan negeri Magada Lewat menteri sakti Yonaga Bahwa mereka bersiap-siap menyerang Tiongkok dan Hang Beng Lama Ingin membalas semua sakit hatinya pada bangsa Hang itu Dibantu Yonaga atas persetujuan Raja Urugata Raja yang berambisi untuk meluaskan wilayah negaranya Dan ketika persetujuan sudah mencapai titik-titik temu Dimana masing-masing sepakat menetapkan apa yang akan dilakukan Maka Hang Beng Lama bicara tentang Mei Hang sebagai penutup Gadis itu tak selayaknya di sini, Tai Jin Pin Cheng tak ingin hubungan kita terganggu gara-gara dia Ya, dan dia teman pun HWI, Tai Jin Bahkan kekasihnya Hang Lama menyambung Hektometer, baiklah, yo Tai Jin mengangguk Urusan ini dapat ku selesaikan, Hang Beng Lama Besok gak akan ku berhentikan dan ku suruh pergi Begitulah, ketika pembicaraan selesai dan Hang Beng Lama berseri Maka menteri Yonaga ini memanggil Mei Hong Yang tentu saja bergelebar Kau telah membuat malu aku Kau tak ku pakai lagi, Mei Hong Harap pergi dan tinggalkan negeri ini baik-baik Tai Jin mengusir Mei Hong terkejut Ya, Hang Beng Lama marah atas sikapmu, Mei Hong Aku tak mau hubungan kami terganggu dan harap pergi baik-baik Kalau begitu Tai Jin memecat Mei Hong marah Kau tak adil, Tai Jin Kau telah ku beritahu bahwa Hang Beng Lama itulah yang tak tahu aturan Aku menyambutnya baik-baik tapi dia dan puterannya menyerang Hektometer, aku tak mau berdebat lagi denganmu, Mei Hong Pokoknya hari ini kau berhenti dan tinggalkan Magada Aku tak mau Mei Hong menghentikan seruan Kaget dan tersentak melihat menteri Yonaga berkelebat dan dua jarinya tahu-tahu telah menjepit leharnya Marah dan bersungguh-sungguh menteri itu siap membunuhnya Mei Hong terkejut dan mau melawan Tapi belum dia bergerak tiba-tiba dua sahabatnya muncul, Han Li dan Hang Ga Paman, lepaskan Mei Hong Yonaga terkejut Dua muda mudi itu telah berdiri di depannya siap membela Mei Hong Lagi-lagi menteri ini tersentak Dan ketika terpaksa ia mengerutkan kening dan marah memandang dua muda mudi itu Menteri ini merasa mendapat kesempatan untuk melepas semua kemendongkolan yang belum dilampiaskan Hang Ga, dan kau Hang Li, kalian tak tahu aturan mengganggu Paman sendiri Apakah yang kalian lakukan ini? Pantaskah kalian kurang ajaris ini? Maaf, Hang Ga menjawab Kami tak bermaksud apa-apa kalau kau tak mengganggu Mei Hong, Paman Kalau Mei Hong sudah kau lepaskan dan diberhentikan dari pekerjaannya tentu saja kami tak berani mencampuri Hanya jangan dia dibunuh Hektometer, siapa membunuh kalau gadis ini tak keras kepala? Gadis ini tak tahu diri, Hang Ga Kalau tidak karena kalian tentu dia tak kurang ajar Lihat, dia berani membantah dan mau melawan Han Li melangkah maju Mei Hong, kau harus tunduk pada Paman ku Kalau tenagamu tak dibutuhkan tentunya kau harus pergi Marilah, kami masih sahabatmu dan kita pulang Tidak sang menteri membentak Gadis ini harus pergi dari Magada, Hang Li Atau di aku tangkap dan ku lempar Hektometer, dia tak melakukan kesalahan apa-apa, Paman Kenapa kau demikian keras dan kejam? Kalau Mei Hong bersalah boleh saja dia dihukum begitu Tapi dia tak melakukan apa-apa Han Li menghadapi Pamannya, menentang dan sang menteri pun mendelik Kemarahannya jadi berkobar Tapi sebelum dia menghardik atau mengancam anak-anak muda ini mendadak Yosu Kie, sang adik muncul Maaf, apa ribut-ribut ini? Kenapa Paman kalian berang menteri penasihat ini datang? Menegur halus dan segera Yonaga tertegun Terpaksa dia bicara apa adanya, Mei Hong diusir pergi namun gadis itu tak mau Dan karena Yosu Kie ini adalah sama-sama pembesar Magada dan Mei Hong memang dapat dianggap orang asing Maka menteri itu pun mengangguk, membenarkan Tapi Hangga dan adiknya yang tentu saja menentang justru berseru keras Dia sahabat kami, Paman Kalau tak boleh tinggal di istana ini biarlah kami yang menampung Mei Hong akan berada di luar istana, bahkan di luar kota raja Tapi itu juga wilayah Magada Apalah kalian tak tahu bahwa tempat tinggal kalian pun di Magada Yonaga, sang menteri gusar Menghendaki agar Mei Hong diusir dan dimanapun gadis itu tak boleh tinggal Selama masih dalam wilayah Magada Dan ketika dua orang itu berdebat dan saling membantah maka Yosu Kie mengambil jalan tengah Su Heng, sebaiknya kita menanyakan dahan dua Biarlah memandangmu kakak-kak tertua kita itu kita mengalah kepada anak-anak ini Besok kita kesana dan kau dapat menyampaikan keberanganmu ini Hektometer, Yonaga Gram, sadar juga Baiklah, kulaporkan kelancanganmu ini pada ayah kalian, Hangga Besok aku kesana dan tunggu apa jawab ayahmu Hari itu Hangga menang Mei Hong kebat-kebit dan tak enak juga Tiba-tiba dia merasa menjadi sumber pertikaian paman dan keponakan Tak enaklah dia Dan ketika hari itu dia meletakkan jabatannya dan mau pergi saja dari negeri itu Mendadak Hanli mencekal lengannya Kau gila? Kami telah mati-matian menahanmu Mei Hong Jangan pergi dan biar tinggal di rumah kami saja Tapi paman kalian marah Ah, perduli amat Mei Hong Pokoknya kau tak bersalah dan ikut kami bagaimana kata ayah kalian nanti? Kami dapat menjelaskan Mei Hong Dan, ayah tentu memela kami Mei Hong ragu Mei Hong, Hangga tiba-tiba berkata lembut Apakah kau tak percaya kepada kami dan bimbang? Aku dan adikku tak bohong Ayah pasti memela dan membenarkan kami Kau tak bersalah Lama itulah yang membuat sial dan celaka Kalau tak datang dia tentu kau baik-baik saja Sudahlah, jangan siakan pembelaan kami dan ikut kami Kami siap membelamu karena kami tahu kau benar Kalian baik, Mei Hong terisak Terima kasih, Hangga Kalau begitu baiklah, aku ke tempat kalian Mei Hong akhirnya mengikuti kakak beradik ini Sekarang dia tinggai di lembah itu Tak tahu betapa Hangga dan Honli girang Ada saling isyarat di antara kakak beradik itu Dan ketika sehari dua hari kemudian tak ada apa-apa di situ Dan Yonaga tak datang menemui Handawa Maka Mei Hong heran di samping gembira Apakah pamanmu tak datang? Hektometer, paman hanya menggertak saja Mei Hong Sekarang kau lihat bahwa kau aman dan tak apa-apa di sini Benarkah? Lihat saja, Mei Hong Boleh kau tunggu sampai sebulan Benar saja, menterio tak nampak di situ Selama sebulan ini Mei Hong tak diusik-usik Gadis itu girang dan tentu saja berterima kasih Dan ketika dua bulan kemudian lewat dan Yonaga tak mengganggu atau mengancamnya Maka Mei Hong percaya dan tertawa Tak lama kemudian malah dipanggil pendekar sakti Handwa Ayah Hangga itu bermaksud memberinya tambahan ilmu silat Hampir tak percaya gadis ini Dan ketika dia tertegun dan menjublak bengong Maka Han Li yang tiba-tiba muncul dan terkekeh berseru Eh, kenapa mendorong saja, Mei Hong? Tidakkah kau senang dan berterima kasih? Ayo, ini kesempatan bagus Kau boleh belajar dan berlatih bersama kami Mei Hong tiba-tiba gugup Dia menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar sakti itu Mengucap terima kasih Suaranya gemetar dan serak Hampir tak percaya dia Tapi ketika Handwa tertawa dan menepuk pundaknya Maka pendekar ini berkata Sudahlah, hari ini kau boleh mempelajari beberapa macam ilmu kami Mei Hong Tak perlu sungkan atau takut Kami semua senang padamu Besok boleh mulai berlatih dan kau menjadi muridku Meskipun tidak resmi Mei Hong girang luar biasa Dengan begini tentu saja dia bertambah pengalaman Beberapa ilmu silat keluarga itu mulai dipelajari Dan ketika hari-hari berikut dilewatkan Mei Hong Dengan sukacita dan gengguan dari Yonaga atau lain tak ada Maka Mei Hong de gembira bersama Han Li dan kakaknya Tak tahu diam-diam di sana Menteri Yogusar Menteri ini tentu saja telah datang di tempat kakaknya Han Dewa, malam hari dan Mei Hong tentu saja tak tahu Kepandaian Menteri itu amat tinggi Datang dan perginya seperti siluman Tapi ketika malam itu dia datang namun mendapat sambutan di luar dugaan Maka Menteri ini kecewa dan marah Gadis itu tak bersalah Kau boleh tak memakai tenaganya lagi, Yosute Tapi tentu saja tak perlu bersikap kejam dengan mengusirnya dari Magada Begituhan Dewa Seng kakak menegur Belum apa-apa sudah berpihak pada Mei Hong dan Yonaga penasaran Menteri itu memberitahu bahwa Mei Hong adalah gadis asing Tak selayaknya orang asing tinggal di situ Tapi balasan Seng kakak yang justru membuat Menteri ini tertegun Tiba-tiba menjadikan Yonaga tak bisa bicara Hektometer, orang asing belum berarti musuh, Sute Seperti juga kau berhubungan dengan Hang Beng Lama yang baru datang itu Kenapa dengan Hang Beng Lama kau bisa bersahabat sementara dengan gadis ini tidak? Bukankah mereka sama-sama orang asing? Dan bagiku gadis ini jauh lebih baik, Sute Hang Beng Lama adalah Hwasyo Murtad dari Tibet Kau bermain main api dengan menerima Hwasyo itu Yonaga menahan marah Dia justru ditegur dan dinasihati Geram namun tak mau berdebat karena Handewa ini adalah kakaknya yang harus dihormati Handewa itu orang tertua di atasnya Dan ketika malam itu dia pulang dengan membawa ke Mendongkolan Dan sebelum pulang dia bertanya kenapa kakaknya itu demikian membela Mei Hang Maka jawaban perdek diterima Menteri ini sebelum pergi Bahwa Mei Hang adalah calon menantu yang dipilih Dia calon menantuku, Hangga mencintainya dan mungkin tak lama diakuamil sebagai murid tak resmi Menteri ini terkejut, Yonaga terhenyak, tapi karena jawaban sudah diterima dan dia tertegun Maka malam itu dia pulang dengan segala macam perasaan Marah dan mendongkol serta geram dan gusar Sungguh tak disangka kalau gadis Hang itu akan diambil mantu Ketidaksenangannya kepada Mei Hang tiba-tiba memuncak Dan ketika malam itu dia pulang dan Mei Hang tak tahu apa yang dibicarakan Menteri ini Maka hari-hari berikut Yonaga memang tak mengganggu lagi gadis itu Bukan takut menghadapi kakaknya Melainkan semata menjaga hubungan mereka selama ini Dia tak mau hubungan kekeluargaan yang sudah dirintis lama rusak Hanya gara-gara seorang gadis asing Dan karena Mei Hang merasa aman dan tenang tinggal bersama pendekar ini Maka urusan di luar tak diketahui Mei Hang lagi Dan hiduplah Mei Hang di tengah-tengah keluarga itu Tanda bintang Hei, kau mau apa? Pemuda di sudut rumah makan itu menyeringai Dia mendapat bentakan ketika berdiri di pintu Celana komperangnya dengan ikat pinggang aneh Membuat dia seperti pemuda nyentrik, cengar-cengir dan didatangi pemilik rumah makan Sejak tadi pemilik rumah makan mengamati namun si pemuda hanya longak-longok saja Dan ketika dua jam pemuda itu tak pergi juga dan sikapnya mencurigakan Maka pemilik ini menghampiri dan menghardik Aku mau makan Pemuda itu menjawab sambil tertawa Bolehkah masuk dan kutukar dengan tenaga? Apa maksudmu? Aku tak punya uang Lapar dan ingin makan lalu bekerja Hektometer Siapa kau? Dari mana? Aku orang miskin Kebetulan sampai di sini dan ingin makan Tak punya uang Siapa namamu? Ahawi Kalau begitu cuci piring itu dulu Kau boleh menjadi pelayan kalau mau pemuda itu tertawa Dengan cepat ia mengucap terima kasih menyelinap Gerakannya gesit dan tahu-tahu sudah menyambar piring dan mangkok-mangkok Kotor Dengan cekatan dan ringan ia mencuci semuanya itu Dan ketika semuanya selesai dan pemilik rumah makan tampak terkejut pemuda ini pun sudah menghadap meminta imbalannya Selesai Selesai, loya, majikan Aku minta nasi Pemilik rumah makan tertegun Dia melihat kerja yang luar biasa cepat dari pemuda ini, tak sampai dua menit, begitu tangkas dan cekatan Tapi sadar dan tertawa bergelak tiba-tiba pemilik rumah makan ini menuding, berseru kagum Ambil sendiri, Ahawi Kau boleh ke dapur dan makan sekenyangmu Baik, terima kasih, loya, dan si pemuda yang sudah lenyap ke dapur mengambil makanan lalu duduk dan tertawa girang Lahap dan cepat pula mengambil ini itu, tak sampai dua menit pun selesai Dan ketika si pemilik bengong karena apakah makanan itu dikunyah atau ditelan saja maka Ahawi, pemuda ini, menepuk dan mengibas-ngibas pakaiannya Gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia sudah biasa menjadi pelayan Eh, Ahawi, kat biasa bekerja di rumah makan pemuda itu tertawa Benar, loya Dan kau mau bekerja seterusnya di sini loya tak keberatan Haha, mendapat pelayan setangkas dan secekatan dirimu sungguh keberuntungan, Ahawi Kalau kau suka kau boleh bekerja di sini, seterusnya Tapi aku tak punya tempat tinggal Tanda petik Kau pun boleh tidur di sini, tak apa seng pemilik memotong Hektometer, pemuda itu bersinar-sinar, mengangguk Kalau kau tak keberatan tentu saja aku berterima kasih, loya Hanya kadang-kadang aku mungkin menengok keluarga di kampung Tak apa, tentu saja boleh Aku mengerti dan Ahawi yang hari itu juga bekerja di rumah makan ini lalu membantu dan hidup sebagai pelayan Kejadian ini terjadi di pinggiran ibu kota Magada Tak lama kemudian Ahawi menjadi kesayangan majikannya karena kerjanya memang luar biasa Pemuda ini tak kenal lelah, pekerjaan untuk 2-3 orang acap kali dirangkapnya sekaligus Seng pemilik terheran-heran, kagum Dan karena Ahawi juga pemuda tampan di mana kehadirannya mulai menarik perhatian banyak tamu Terutama wanita maka 2 minggu kemudian dia mulai diincar dan dijadikan bahan pembicaraan gadis-gadis Magada Heran, pemuda setampan itu menjadi pelayan Apakah eng loya itu buta? Benar, dan diagesik serta gagah, kiulok Agaknya tak pantas segagah dan setampan itu menjadi pelayan Ya, dan senyumnya pun ceria Ahawi itu murah tawa dan ramah, juga pandai memasak Masakannya hebat Hektometer, bagaimana kalau menjadi pembantu ayahku saja Hai hik, kau naksir, licu Kau jatuh hati Hush, kau pun jatuh cinta Yeulin kau dan kiulok sama-sama Beberapa gadis itu terkekeh Mereka adalah putri bangsawan atau pembesar Magada Hari itu membicarakan Ahawi karena beberapa waktu yang lalu kebetulan mereka makan di rumah makan itu Dilayani Ahawi dan sebagai darah-darah ayu mereka tertarik Kegagahan dan ketampanan pelayan muda itu memikat mereka Ahawi ternyata juga meracik menu-menu masakan di restoran itu Masakannya hebat, lezat sekali, agaknya tak kalah dengan istana Mengherankan Ahawi tampaknya serba bisa Dan ketika beberapa di antaranya mulai naksir dan jatuh hati Maka suatu pagi Li Taijin, pembesar Li, meminta pada Eng Loya agar pemuda itu bekerja di gedungnya Masakannya enak, istri dan putriku minta agar Ahawi masak di gedungku Ah, Eng Loya terkejut Ahawi satu-satunya pembantuku yang baik Taijin Mana mungkin pindah ke rumahmu Dia memang pintar memasak Aku juga kagum Dan perlu tenaganya Aku akan mengganti kerugianmu, Loya Berapa saja aku bayar dia asal Ahawi boleh pindah ke tempatku Seng majikan bingung Memang Ahawi ini membuat kejutan Selain pelayan ternyata ia koki yang baik Hal itu tak diduga Dan ketika Li Taijin mengeluarkan uangnya dan gerincingnya emas dan peak mengganggu pemilik rumah makan ini tiba-tiba Kiu Wang Wei, hartawan Kiu muncul, juga untuk maksud yang sama Ahawi membuat lidah semua keluarga ku tergila-gila Masakan yang luar biasa, pemuda itu seperti koki istana saja Biar dia turut aku dan aku bayar semua kerugianmu Ah, mana bisa, Wang Wei Eng Loya kebingungan, terkejut Li Taijin ini pun minta agar Ahawi juga kesana, tapi aku barangkali keberatan Hektometer, begitukah, Taijin hartawan itu memandang Li Taijin Ya, dan aku lebih dulu, Wang Wei Sepatutnya Ahawi ikut aku dan kau mengalah Haha, kalau begitu begini saja, Taijin Kita bagi dua anak itu dan masing-masing sama mendapatkan Apa maksudmu? Kau mau membelah anak itu? Tidak, tapi sehari di tempatmu dan sehari di tempatku, Taijin Istri dan anakku juga tergila-gila masakan bocah ini dan ingin agar dia melayani kami sekeluarga Tapi aku belum mengijinkan, Eng Loya buru-buru memotong Aku bisa rugi kalau anak itu kalian bawa, Wang Wei Rumah makanku mulai terkenal dan laris setelah Ahawi ada di sini Dia barangkali bekas koki istana Hektometer, aku mengganti semua kerugianmu Loya, apakah ini tidak cukup gemerincing uang sepundi-pundi penuh membuat pemilik restoran itu terbelalak Dan Ki Wang Wei barangkali juga akan menambah sejumlah yang sama Aku setuju enak itu untuk kita berdua dan kau tak perlu kecewa Benar, Ki Wang Wei juga mengeluarkan sepundi-pundi uangnya Aku menambah ini sebagai ganti rugimu, Loya Atau barangkali Li Taijin akan menutup rumah makanmu dan kau bakal kehilangan segala galanya Hartawan itu tertawa, setengah berkelekar tapi tentu saja menyembunyikan ancaman Eng Loya tertegun Dan ketika dua orang besar itu memandangnya dan apa boleh buat terpaksa ia mengangguk Maka pemilik rumah makan ini memanggil Ahawi Kau sekarang ikut mereka Ki Wang Wei dan Li Taijin menghendaki dirimu Ahawi terkejut melihat pundi-pundi uang itu Loya menyerahkan aku pada mereka Ya, terpaksa, Ahawi Maaf, dan menerima uang itu Hektometer, pemilik ini kemerah-merahan Mereka memberiku sebagai ganti rugi dirimu, Ahawi Aku kehilangan kau tapi mendapat penukar Kalau begitu kau menjual aku, Ahawi tiba-tiba kaku Kalian menghina aku, Wang Wei Aku manusia hidup yang tidak diperjual belikan Ah, jangan begitu seng majikan pucat Tiba-tiba menarik lengan pemuda ini Berbisik, Ahawi, mereka orang-orang kaya di sini Jangan membuat kacau Kalau kau merasa tersinggung biarlah sepundi-pundi itu dan yang sepundi-pundi lagi untukku Hektometer, HMM Ahawi bersinar-sinar, tiba-tiba tertawa Baiklah, kalau begitu aku ikut mereka, Loya Tapi terus terang aku tak mau terikat Kalau aku tak kerasan dan mereka bersikap kasar tentu saja aku pergi dan meninggalkan mereka Jangan, Ki Wang Wei membujuk Anak istriku terpikat masakanmu, Ahawi Putriku Ki Wulok memuji dirimu setinggi langit Ahawi Terbelalak Dan Licu putriku juga kagum akan masakanmu, Ahawi Kau datanglah dan hiduplah senang di tempatku Ahawi tersenyum lebar Setelah dua orang ini menyebut-nyebut nama dua gadis itu tiba-tiba dia teringat akan Ki Wulok dan Licu, dua gadis cantik yang pernah dilayaninya Mereka itu ramah dan pernah memberinya persen cukup besar, mengangguklah pemuda ini Dan karena Eng Loya juga membagi sepundi-pundi uang itu untuknya Akhirnya pemuda ini berkata, baiklah, aku ikut kalian, Taijin Tapi sewaktu-waktu kalian harus memberi izin padaku kalau aku ingin pulang kampung Ah, tentu Mari, Ahawi, kau boleh tinggal di rumahku dulu Li Taijin gembira, menyambar pemuda itu dan buru-buru pergi Tapi Ki Wang Wei yang menarik dan menahan ternyata berseru Hei, sebentar Apakah pemuda ini selamanya di tempatmu, Taijin? Bukankah aku juga berhak? Haha, bukankah kau bilang kita berganti-ganti? Dia sehari di tempatku dan sehari di tempatmu, Wang Wei Sekarang di tempatku dulu dan besok di tempatmu Ki Wang Wei terbelalak Dia tak dapat membantah Li Taijin telah membawa pergi pemuda itu, menyeretnya Ahawi sendiri tersenyum-senyum dan mau Dan ketika di sana Eng Loya menyeringai dan memandang sepundi-pundi uang sebagai pengganti Ahawi Maka hari itu Ahawi melayani dua orang ini berganti-ganti Sehari di tempat Li Taijin dan sehari kemudian di tempat Ki Wang Wei Tentu saja kesempatan berkenalan dengan puteri dua orang majikannya terbuka lebar Kiulok dan Licu kegirangan Masing-masing memang sudah terpikat oleh pemuda yang gagah ini Yang sayangnya menjadi pelayan Tapi karena cinta itu buta dan dua gadis ini berebut Ahawi Maka bujuk-membujuk terjadi di sana Kau di sini saja, tak usah ke rumah Kiulok Kalau kau mau aku akan menyuruh ayah menambah gajimu Begitu Licu berkata, sinar matanya mesra dan Ahawi Tak dikduk Dia tertawa dan menolak Dan ketika dia di rumah Kiulok dan gadis itu pun tak mau kalah Maka bujukan di sini pun tak kalah seru Tidak, kau di sini saja, Ahawi Kalau perlu seluruh rumah ini menjadi milikmu Ah, Ahawi terkejut Apa maksudmu, Siocia, Nona? Hus, sudah kubilang kau boleh panggil namaku begitu saja, Ahawi Aku anak tunggal, apapun yang ku minta pasti dikabulkan keluargaku Aku, HMM, aku suka Padamu Kau tak usah tinggal di rumah Licu dan biar tetap di sini saja Aku bingung, Ahawi tertawa gugup Bagaiku kalian baik-baik semua, Non Eh, Kiulok Tapi terus terang aku tak berani Kenapa? Apakah Licu itu mengancamu? Hektometer, beritahukan padaku, Ahawi Aku akan membantumu dan sanggup membebaskan dirimu dari cengkeramannya Eh, eh, tidak, bukan begitu Aku tak diancam atau dipaksa Hanya, Ahaku tak dapat meninggalkan yang satu menerima yang lain, Kiulok Keluarga Li Taijian pun baik padaku dan menganggapku seperti kerabat sendiri Aku Tanda petik Jangan bodoh Itu muslihat Licu, Ahawi Kau sedang diperdayai dan dibujuk Licu itu gadis tak tahu malu Kau akan diseretnya dan dijebaknya hingga kelak-celaka Hektometer Ahawi terkejut Apa maksudmu ini, Kiulok? Dia diam mencintamu, Ahawi Tapi keluarganya tak akan setuju dan kau akan Diusir Beda kalau kau disini, aku anak tunggal dan Dan ayah ibuku tentu tak menolak Ahawi berdebar tak keruan, mukanya tiba-tiba merah Kiulok, apa maksudmu? Hektometer gadis itu tiba-tiba menggigit bibir, menyambar dan mencengkeram lengan pemuda ini, gemas Kau tak tahu, Ahawi Atau kau pura-pura tak tahu Aku pun sama seperti Licu Aku, ah sudahlah Aku ingin mengangkat derajatmu dan Minta pada ayah ibuku agar kau tidak hidup sebagai pelayan maksudmu Bodoh Kau bebal, Ahawi Aku, ah aku sama seperti Licu Ya, sama yang bagaimana? Bagaimana ini? Kiulok tiba-tiba menangis Dia tiba-tiba melepaskan tangannya pada lengan pemuda itu Tentu saja berat kalau harus belak-belakan bahwa dia mencintai pemuda itu Ahawi harusnya mengerti sendiri dan tidak menersat Dan ketika Ahawi bertanya dan minta ketegasan mendadak Kiulok tak tahan dan memutar tubuhnya, lari Ahawi, kau bodoh Otakmu tak seimbang dengan kegagahan dan ketampananmu itu Ahawi mendelong Hari itu dia dibuat tak keruan Kiulok tak keluar dari kamarnya tapi sering mengintai dari jendela Berkali-kali mau bicara tapi tak jadi Gadis itu selalu menangis Dan ketika keesokannya dia tiba di rumah Li Taijian dan Licu menyambut Maka di sini ganti pemuda itu mendapat pernyataan cinta Ahawi, bagaimana keputusanmu? Maukah kau meninggalkan rumah Kiulok dan menetap saja di sini? Hektometer, bagaimana? Ya pemuda itu garuk-garuk kepala Aku bingung, Licu Aku tak dapat mengambil keputusan Bodoh Kau lebih enak di sini, Ahawi Aku sudah bicara pada ayah agar kau diangkat sebagai pegawai, membantu ayah di istana Hektometer Ahawi terbelalak Di istana? Ya, di istana, Ahawi Tapi tentu saja kau harus tinggal dan ikut di sini Kau harus melepas ikatanmu pada Kiwangwe Kau tidak sekedar memasak tapi akan dididik menjadi jurutulis, calon pegawai negeri Eh, kau bisa baka tulis, kan? Ya Nah, apa lagi? Aku akan mengangkat derajatmu, Ahawi Setelah itu, hektometer kita Akan setingkat dan sederajat Kita menikah Heh Ahawi terbelalak, melonjak Menikah, Licu Menjadi suami istri ya Aku, hektometer Aku suka padamu, Ahawi Tak usah aku malu-malu bahwa aku Senang menjadi pendampingmu Menjadi, eh istrimu Ayah ibuku setuju tapi tentu Saja asal kau dinaikan derajatnya dulu Ahawi melenggong Si gadis tiba-tiba sudah membuka kartu Licu memegang lengannya dan meremas lembut Agaknya hubungan di antara mereka yang kian akrab dan intim tak membuat gadis itu malu-malu lagi Licu telah Menyatakan cintanya Aneh, dunia sudah dibuat jungkir balik Bukan lelaki yang menyatakan cintanya dulu Tetapi wanita, gadis ini, putri seorang pemesar Dan ketika Ahawi bengong dan terlongong-longong tiba-tiba gadis itu memencet tangannya membuat kaget Hei, apa yang kau pikir? Kenapa seperti orang bodoh? Eh, tidak Ini, eh, bagaimana ini Ahawi bingung? Aku seperti mimpi, Licu Masakah semuanya ini sungguh-sungguh? Kiulok di sana juga membujukku, katanya Tanda petik Apa katanya Licu memotong, mendadak marah? Gadis itu bilang apa, Ahawi? Menjelek-jelekan aku, bukan? Hektometer, tidak Tapi ah, sudahlah, aku tak dapat menerima keduanya, Licu Aku di sini hanya pelayan dan tak akan mengimpikan rembulan Aku harus tahu diri dan Ahawi yang pergi dan buru-buru ngeloyor lalu membuat si gadis tertegun Licu tampak terpukul dan merah, gadis ini kecewa Dan ketika Ahawi ke dapur melanjutkan pekerjaannya di sana maka gadis itu berlari ke kamarnya dan Menangis Kiulok, kau gadis tak tahu malu Kau pasti mempengaruhi dan menjelek-jelekan aku dan gusar serta kecewa oleh jawaban Ahawi mendadak Gadis ini melompat bangun dan menghambur menuju ke rumah Kiulok Di sana gadis ini memaki-maki dan terjadi perang mulut Kiulok tentu saja kaget dan marah Dan ketika keduanya saling tuding dan tak mau mengalah tiba-tiba mereka sudah saling terkam dan menjambak rambut masing-masing Kiulok, kau siluman betina Kau mempengaruhi Ahawi dan menjelek-jelekan aku Tidak, justeru kau yang tak tahu malu, Licu Kau membujuk dan tak habis-habisnya berusaha merebut Ahawi Dia milikku, kau tak berhak dan harus mundur dan dua gadis itu yang saling maki dan jambak akhirnya sama-sama menangis dan melotot Mereka berada di belakang rumah dan sepi Tak ada yang tahu perkelahian itu Tapi ketika semuanya berlangsung sengit dan masing-masing tak mau mengalah mendadak Ahawi Pemuda yang dijadikan rebutan itu muncul, begitu saja seperti iblis Eh, berhenti Jangan berkelahi pemuda itu meloncat, langsung melerai dan dua gadis itu didorong mundur Mereka tadi lekat seperti lintah, lengan Ahawi bahkan tergigit, dalam keadaan lupa diri Keduanya tak mau dipisah dan wotot Tapi ketika Ahawi melerai dan pemuda itu berdiri di tengah Maka pemuda ini membujuk karena tahu persoalannya Muka sedikit kemerah-merahan karena malu, memisah dua gadis ini Tak baik, jangan kalian bertengkar, Licu Betapapun kalian adalah sahabat, ingat, pemuda itu menahan keduanya Kalau kalian bertengkar lagi dan masing-masing ayah kalian tahu tentu aku dimintai pertanggung jawaban Pemuda yang tampan dan gagah banyak, demagade ini ada ribuan Kenapa berebut dan berkelahi? Masak-memasak aku dapat mengajari ilmunya pada kalian, Licu Sekarang berdamailah dan jangan bermusuhan Tidak, kami bermusuhan bukan masalah masak-memasak, Ahawi Melainkan merebut dirimu, cintamu Benar, kau sekarang harus menentukan sikapmu, Ahawi Mengikuti aku atau siluman betina ini Kaulah yang siluman Kau tak tahu malu, Kiulok Kau merebut dan membujuk Ahawi Licu Gusar Sudahlah, sudah Ahawi bingung Aku tak mau membicarakan yang satu itu, Kiulok Kalian semua baik dan majikanku Tidak, aku tak menganggap dirimu sebagai pelayan, Ahawi Kau adalah sahabat sekaligus orang yang kuharap menerima cintaku Benar, dan aku pun bukan majikanmu, Ahawi Aku adalah calon istrimu dan yang akan mengangkat derajatmu Tidak, tidak kalian semua jangan bicara tentang itu Aku tak berani merima Siapapun dari kalian Aku orang rendah, aku harus tahu diri Kalau kalian mendesak dan tetap bicara yang ini Biarlah aku pergi dan tidak ditempat siapapun Ahawi dua gadis itu berseru, hampir berbareng Ahawi terlihat merah padam dan marah Rupanya dalam kebingungannya tadi pemuda ini menjadi marah dan malu Dua gadis itu tak segan-segan lagi memaksanya Dan ketika duanya berseru tertahan dan Kiulok mendadak terisak Tiba-tiba Licu pun menangis dan Ahawi sadar kembali Maaf, pemuda itu berkata Kalian sekarang pulanglah, Licu Aku tak mau kalian bermusuhan hanya gara-gara aku Kembalilah, aku juga harus pergi Dua gadis itu saling pandang Licu dan Kiulok tiba-tiba melotot Mereka menganggap yang lain sebagai biang penyakit Dan Licu tiba-tiba memutar tubuhnya Dan ketika gadis itu berlari dan pulang ke rumahnya Maka Kiulok pun mengguguk dan berlari memasuki kamarnya pula Hei hei, hebat Kau kiranya pelayan yang dibicarakan orang banyak itu Ahawi terkejut Sesosok bayangan berkelebat Seorang gadis terkekeh dan tiba-tiba telah berdiri di depannya Dan ketika Ahawi tertegun dan terkejut memandang gadis itu mendadak berkelebat pula sebuah bayangan lain dan seruan merdu Benar, kiranya ini pemuda yang dibicarakan orang banyak itu Siulan Tak taunya memang hebat dan telah membuat dua gadis saling jatuh cinta Ahawi memutar tubuh Di situ telah berdiri seorang gadis lain yang cantik Jelita, tinggi semampai dan gadis pertama tertawa Mereka rupanya teman, terbukti telah saling mengenal Dan ketika pemuda itu bengong dan berdiri tertegun Maka Siulan, gadis pertama berseru Enci Hanli, pemuda ini memang luar biasa Bagaimana kalau kita buktikan kepandainya? Hektometer, aku datang karena memang ingin mencoba Siulan Ayo kita paksa dan tanya diadan Sementara Ahawi bengong tiba-tiba gadis kedua yang cantik Jelita Meloncat ke depan, menaksir dan berseri-seri Kau yang bekerja ditempali Taijin dan Kiwangwe Kau yang dikabarkan pandai memasak itu? Eh, ya eh, tidak Eh, siapa nona berdua ini? Dari mana? Hai hik, aku Yos Yulan, Ahawi Dia itu Enci Kuhanli Aku Putri Yosukie, Yotaijin Kami mendengar masakanmu yang hebat dan kini mau bukti Siulan Gadis pertama itu meloncat maju pula Berseru dan sudah mendahului temannya dan Ahawi terkejut Kiranya dua gadis ini adalah putri seorang menteri Tentu saja kedudukannya jauh di atas licu maupun kiulok Dan ketika dia mundur dan terbelalak belum tahu apa yang dimaksudkan gadis-gadis ini Maka Hanli mengangguk berkata tertawa, manis sekali Ya, aku Hanli, Ahawi Kebetulan saja aku mencicipi masakanmu dari Siulan, adikku Dan aku mencicipinya karena mendapat dari Litajin Ayah memuji masakanmu, kau setingkat koki istana dan masakanmu hebat Hektometer, eh, ya, ini, Ahawi menelan ludah Kalian berdua mau apakah? Ada apa datang kes ini? Aku mengantar adikku, Ahawi Kau diminta pamanku kesana Benar, ayah pun mengagumi masakanmu, Ahawi Dia minta agar kau bekerja di tempatnya dan membuat masakan lezat Ahawi terkejut Yo Taijin memintaku Ya, kenapa? Kau bangga? Hehe, jangan sombong, Ahawi Sebelum kau kesana tentu saja harus bertanding dulu dengan kami Dan kami datang untuk menguji masakanmu, Ahawi Kalau kau menang tentu saja kau lulus Ahawi terkesiap Tadinya dia kaget mendengar kata-kata tanding Mengira dua gadis itu akan mengajaknya berkelahi dan tentu saja Ia mengelos Tapi ketika mereka menerangkan bahwa yang dimaksud adalah adoh masakan enak Tiba-tiba dia tertawa bergelak dan girang serta lega Haha, kalian aneh, Nona Kalau bukan kalian tentu aku tak mau Masakanku biasa-biasa saja Mungkin hanya karena lidah yang berbeda maka masakanku banyak dipuji orang Baiklah, ujian bagaimana yang kalian kehendaki? Aku harus melakukan apa? Kau harus memasak beberapa macam masakan, Ahawi, di depan kami Dan kalau kau dapat menandingi masakan kami maka kau dianggap menang Ayah yang akan menjadi wasit Heh, Yo Taijin sendiri? Berarti aku harus Tanda petik Ya, kau harus ke sana, Ahawi Kami sudah menyiapkan segalanya dan tadi kami mencarimu di tempat Li Taijin Tapi kau tak ada Hanli yang kagum tapi juga memandang tajam memotong Dia agak merasa aneh bahwa setampan dan segagah Ahawi bisa menjadi pelayan, Koki Betapapun dia agak heran dan tak percaya Tapi ketika pemuda itu mengangguk dan Ahawi tampak girang maka pemuda ini mengiakan Baik, aku ke sana, nona Tapi aku tentu harus memberitahu Li Taijin dulu Tak perlu, kami sudah memberitahu Akhirnya Siulan memotong Ayah sudah meminta kau datang, Ahawi Sekarang ayo ke rumah dan tunjukkan kemahiranmu di dapur Ahawi terkejut Siulan tiba-tiba menyambar punggungnya Tertawa dan berkelebat Dan ketika Ahawi berseru kaget dan tak dapat merontam mendadak Gadis itu telah terbang dan menenteng pemuda ini seperti orang mencengkeram kelinci Hei, lepaskan Nanti jatuh, nona, hei Siulan tak menghiraukan Di sebelahnya telah tertawa pula Hanli Yang berkelebat dan menyertai adiknya Dan ketika beberapa menit kemudian Siulan sudah memasuki sebuah gedung besar Dan di sini gadis itu melepaskan Ahawi Maka Ahawi mengusap keringat dan pucat mengebut-ngebutkan pakaiannya Disambut seorang laki-laki gagah yang usianya empat puluhan tahun Ahawi gemetar Ayah, ini pemuda itu Coba lihat dan perhatikan Haha, ini bocah itu, Lanji Kau membawanya seperti induk kucing membawa anaknya Ya, lihat, ya Dia ketakutan Ahawi sudah menjatuhkan diri berlutut Sekarang dia cepat-cepat menunduk Pandang Matiyo Taijin menyambar bagai elang Tajam bersinar-sinar Dan ketika menteri itu tertawa dan Siulan juga geli Maka Hanli, gadis jelita itu berseru, merdu Paman, pemuda ini tadi jadi rebutan putri Li Taijin dan Ki Wang Wei Kami mendapatkannya di belakang rumah tapi tampaknya dia pemuda baik-baik Terbukti tak mau mempermainkan mereka padahal biasanya pemuda pasti akan congkak dan sombong kalau jadi rebutan gadis Hektometer, maksudmu dia dicintai dua gadis cantik berbareng? Ya, Paman Dan mereka malah sudah bertelahi Tapi pemuda ini memisah Kami mendengar kata-katanya yang baik dan dia rupanya pemuda yang dapat dipercaya Baiklah, biar kulihat Hi, kau bocah Tengadahkan kepalamu Yotaijin berseru Coba kulihat dan kuperhatikan dirimu Ahawi gemetar Dia membenturkan dahi dahulu sebelum mengangkat mukanya Dan ketika ia menengadahkan muka dan dua pasang metu beradu tiba-tiba Yotaijin seolah terkejut melihat kilauan metu yang tajam serta menggetarkan dari pemuda ini Kau bisa silat Pertanyaan itu mengejutkan Ahawi menggeleng dan cepat menunduk Sadar bahwa dia berhadapan dengan seorang tokoh Tokoh yang amat liai dan berbahaya Dia harus berhati-hati Dan ketika menteri itu tersenyum dan menepuk pundaknya sekonyong-konyong sebuah pukulan berat menindih bahunya Bangunlah Ahawi bereaksi cepat Dia menolak dan hampir melawan pukulan berat itu Tapi ketika sadar dan mendengar sang menteri bersuara aneh dan pukulan itu menekannya kuat mendadak Dia meloloskan semua tenaga dan terbanting bergulingan Aduh, kenapa ini, Tejin? Kenapa aku dipukul? Sang menteri tertegun Tadi dia merasa semacam tenaga yang kuat mau menahannya Pemuda itu melawan dan ada tanda-tanda menolak Tentu saja dia terkejut, curiga Tapi ketika pemuda bergulingan dan tampak pucat maka menteri ini menjadi bingung dan berkelebat Ayo bangun tangannya kembali bergerak, memukul pundak itu dan Ahawi Sekarang tidak mengerahkan tenaga apa-apa Dia mandah dan tentu saja untuk ini dia harus menerima resiko Tubuhnya bakal terbanting dan mungkin tulang pundaknya patah Sang menteri mencoba dan ia sadar, nyaris menimbulkan kecurigaan Dan ketika benar saja pukulan berat menimpa pundaknya itu dan dia mengaduh Maka Ahawi mencelat terlempar dan menumbuk dinding Beres! Ahawi mengaduh-aduh Sekarang ia benar-benar kesakitan dan Yotai Jeng tertegun Anak muda itu benar-benar menderita di sana Menggeliat dan meringkuk melipat pundak tanda kesakitan hebat Tapi ketika Sang menteri tertawa dan berkelebat menghampiri Maka dua jarinya menotok membebaskan rasa sakit Maaf, aku mengujimu, Ahawi Sekarang tak apa-apa dan bangunlah Benar saja, Ahawi hilang rasa sakitnya Pemuda ini dapat berdiri dan meringis Dia menjatuhkan diri berlutut dan menggigil Muka yang ketakutan dan sikap yang gentar semakin membuat Yotai Jeng geli, tertawa lebar Namun menyuruh anak muda itu bangun menteri ini berkata Ahawi, aku sudah mendengar tentang kepandayanmu memasak dari Lita Jeng Sekarang aku ingin membuktikannya dan kebetulan istana memerlukan tambahan koki Kau mau bekerja dan membantu di sini? Maaf, pemuda itu kebingungan, gugup Hamba sudah bekerja di tempat Lita Jeng dan Kyo Wang Wei, Tai Jeng Apakah begitu saja hamba meninggalkan mereka untuk bekerja di sini? Hamba tak dapat memutuskan, dua majikan hamba harus diberitahu dulu Haha, mereka sudah kuberitahu, Ahawi, dan tentu tak menolak Lagi pula, bukankah kau bebas dan tidak terikat kontrak? Aku kagum akan masakanmu, Ahawi Terus terang ingin tahu secara langsung apakah benar itu masakanmu sendiri atau orang lain Ayo, tunjukkan kepandayanmu dan perlihatkan di dapur Ahawi tertegun Kenapa mendorong Siulan tertawa? Ayah memintamu, Ahawi Ayo ke dapur dan coba perlihatkan masakanmu yang hebat itu Ahawi terkejut Siulan menyambar lengannya dan sudah membawanya ke belakang Di ruang yang bersih dan penuh perabot masak dia berhenti Yutaijin sudah ada di situ dan Honli si gadis jelita pun menunggu Ahawi tiba-tiba gugup Dan ketika tiga orang itu menyuruhnya menunjukkan kepandayan memasak dan siu Lan menuding sana-sini memberitahu tempat bumbu atau kecap dan lain-lain Maka gadis ini menutup Nah, mulailah Kau boleh memasak apa yang kau suka dan daging serta ikan segar ada di sini semua, juga tepung Dapatkah ku minta sesuatu Ahawi merah padam? Apa yang kau minta? Kalian semua menunggu di luar, Nona Aku gugup diawasi begini, macam pesakitan Haha Yutaijin tertawa bergelak Kau tak usah gugup, Ahawi Kami sengaja menonton untuk melihat kepandayanmu Anggap saja kami tamumu yang hendak memesan masakan Benar, kau tak usah malu Kami menonton dan memang ingin melihat kepandayanmu Ayolah, coba dan mulai Honli Yang juga tersenyum dan geli oleh kegugupan Ahawi Ahawi, berseru Siulan terkekeh dan menyambar alat penggoreng Juga menyalakan kompor Dan ketika semuanya itu siap dan mau tak mau Ahawi harus bekerja maka pemuda ini bergerak dan mengambil ini itu Baiklah, aku mulai, Nona Coba ku buat sop nega Ahawi bekerja Dengan cekatan dan lemas ia menyambar berambang dan bawang, minyak dan lain-lain lagi yang tersedia di situ Tangkas dan cepat ia meracik semuanya itu Dan ketika daging diiris dan tak lama kemudian sudah masuk penggorengan maka bau sedap menyengat hidung dan perut Siulan tiba-tiba berkeruyok Haha, kau kalah, Siulan Perutmu sudah mengakui dan lapar Yotai Jan tertawa bergelak, kagum dan terbelalak karena apa yang dimasak Ahawi benar-benar luar biasa Bumbu yang dia berikan pas dan tepat, gerak jari yang begitu lincah dan menyambar ini itu jelas menunjukkan pemuda ini sudah biasa memasak Apa yang dilakukan jelas tak asing Dan ketika tak lama kemudian bau masakan semakin teruar dan Hon Li juga berkeruyok Akhirnya perut Yotai Jan pun ikut bicara dan berkeruyok Haha, luar biasa Kami bertiga tiba-tiba merasa lapar Siulan dan Hon Li kagum Memang mereka harus mengakui ini Sob naga yang dibuat Ahawi tersedia cepat dan akhirnya matang Masuklah berambang goreng sebagai aroma pelezat Dan ketika semuanya selesai dan tak sampai 5 menit sebuah hidangan telah terhidang di depan mereka Maka Ahawi berseri-seri menyambar telur dan garam Sekarang matu naga ketanya tertawa Ini bukan matu sapi, Nona Tapi matu naga masak kecap Ahawi Menyambar penggorengan, membalik dan sudah melempar-lemparkan telur ke alat penggorengan itu Cepat dan luar biasa pula ia telah membuat 5 matu naga yang matang dan cantik Kecap yang dituangkan menghias matu naga seakan dilukis Bukan main, ini tidak sekedar memasak tapi juga menunjukkan ilmu seni yang tinggi Yotaijin kagum melihat 5 matu naga yang seakan hidup di atas piring Menyala dan menantang selera Dan ketika berturut-turut Ahawi mendemontrasikan kepandainya masak ini itu yang semua dinamakan Naga maka Yotaijin tertawa bergelak memuji kepandain pemuda ini Sudah menyambar dan tak sabar mencicipi semuanya itu Hebat, air, hebat Kau benar-benar koki jempolan, Ahawi Kau layak di istana dan menghidangkan masakan istimewa Ahawi tersenyum Siulan dan Honli juga bergerak Lidah mereka sudah berkecap melihat semua masakan Ahawi Baru di atas kompor saja perut mereka sudah berbunyi, bukan main Dan ketika satu demi satu mereka mencicipi hidangan pemuda ini Dan harus mengakui bahwa apa yang dibuat pemuda itu memang luar biasa Akhirnya Siulan memuji penuh kagum Hebat, masakanmu memang luar biasa, Ahawi Kalau begitu setiap hari kau harus tinggal di istana Ya, dan sekali-kali kau juga harus menghidangkan untukku, Ahawi Kakakku Hangga dan sahabatku Mei Hang pasti gembira Mei Hang Ahawi terkejut, tiba-tiba tersentak Siapa ini, Nona? Sahabatmu Ya, kenapakah? Kau kenal? Hehe, dia pun bangsa Han, Ahawi Barangkali perlu ku pertemukan di adeganmu Tapi awas, dia sudah menjadi calon ipar Enci Hon Li Jangan main-main dan Siulan yang mendahului serta bergurau menggoda pemuda itu Tiba-tiba membuat Ahawi batuk-batuk dan tersedak karena Siulan tertawa-tawa, geli dan tak tahu betapa jantung pemuda itu tiba-tiba berdetak cepat Hampir pemuda ini mencela tinggi Tapi karena Yotai Jan ada di situ dan menteri ini tampak mengawasinya Maka Ahawi tertawa dan buru-buru mengangkat Wajan Menyembunyikan kekagetannya dan hari itu dia selesai diuji Untung tak seorang pun memperhatikan lebih lanjut dan semua menganggap Siulan main-main saja Memang, mana mungkin pelayan muda ini menjatuhkan Mei Hang? Dia hanya pelayan, Mei Hang adalah sahabat sekaligus calon mantu pendekar Sakti Handua Semua keluarga Yotau Dan ketika hari itu Ahawi diminta bekerja dan aneh serta cepat nama Ahawi masuk ke istana Maka hari-hari berikut Ahawi bergaul dengan dua gadis ini dan melupakan Licu serta Kyuloh Tak lama kemudian Raja Urugata pun ingin mengenal pemuda ini Bertemu dan kagum serta melihat dan membuktikan sendiri kepandaian pemuda itu Koki kepala di istana pun memujinya Dan karena masakan Ahawi memang jempolan dan pemuda itu langsung diangkat sebagai koki muda Satu jabatan di bawah koki kepala maka Ahawi pun tinggal di istana dan tidak di gedung Litaijin ataupun Kyuangwei Sekarang kau resmi membuat masakan-masakan untuk Seri Baginda bersama Akok Baik-baiklah bekerja di sini dan hiduplah senang Ahawi berseri-seri Dia agirang bukan main dan menyatakan terima kasih Berulang-ulang menyatakan kegembiraannya dan Akok, koki kepala menjadi sahabatnya Ahawi tetap merendah dan berkata bahwa dia akan tetap belajar di bawah pimpinan koki kepala itu Padahal sebenarnya pemuda ini tak kalah dengan koki kepala Dan ketika beberapa minggu kemudian pemuda ini menjadi akrab dengan semua orang dan tak satu pun mencurigai pemuda itu Maka sebulan kemudian, hampir setiap minggu tampaklah sebuah bayangan berkelebat dari dapur istana Menuju ke barat dan di perbatasan bertemu dengan seseorang, berbisik-bisik sejenak lalu menghilang lagi Kejadian ini berulang-ulang dan hampir setiap minggu terjadi, tak seorang pun mengetahui Dan ketika semuanya berlangsung seperti biasa dan magada secara diam-diam melatih pasukannya untuk berperang Maka di selatan, DT Tionggoan juga terjadi kesibukan di mana angkatan perangnya juga siap bergerak Sesuai petunjuk dan informasi dari bayangan yang berkelebat dari dapur istana itu Yang bercakap-cakap dengan bayangan lain di perbatasan Dan ketika semuanya terjadi secara rahasia dan Hang Beng Lama juga sering muncul Dan pergi menemui Yotai Jan maka sepasang metus lalu mengintai dan mengawasi gerak-geriknya Metus siapakah gerangan? Bukan lain AHWI Siapakah AHWI ini? Tentu mudah kita kenal, bukan lain adalah Bun HWI Pangeran yang diutus Menteri Hukeng untuk menjadi spion di Magada Tanda bintang Hari itu di Kota Raja Menteri Hukeng cemas Hulan, putrinya, membawa berita bahwa tak lama lagi Hang Beng Lama akan muncul di perbatasan menggempur pasukannya Lama ini telah bersiap dengan seribu pasukan besar, padahal dulu hanya 500 saja Dan ketika menteri itu bertanya dari mana lama itu mendapatkan tambahan pasukan maka Hulan, putrinya mengepal tinju Dari Yotai Jan, ayah Menteri Yonaga itu Kabarnya ini masih akan ditambah lagi kalau kurang Hektometer, dan pasukan di perbatasan ada 10.000 orang Mungkinkah mereka tak dapat menahan seribu pasukan saja? Menghadapi pasukan saja tentu dapat, ayah Tapi Hang Beng Lama yang berbahaya itu akan maju sendiri Tak ada orang lain di sini yang dapat menghadapinya kecuali dirimu Kapan da akan muncul? Belum jelas, yah Tapi dikabarkan antara 3 sampai 7 hari lagi Hektometer, kalau begitu kita harus bersiap-siap Aku harus ke perbatasan dan Hou Tai Jin yang berkemas dan bergegas ke istana lalu melapor pada Kaisar akan apa yang didengar Bahwa Hang Beng Lama akan menyerang dan Lama Sakti itu terang-terangan akan menebus kegagalan putranya dulu Kaisar marah dan mengutuk Dan ketika menteri itu berkata bahwa dia akan ke perbatasan sendiri dan menghadapi Lama itu, Kaisar memberi restu Baik, doaku bersamamu, Tai Jin Tahan dan cegah Lama itu menggempur pasukan kita Tapi bagaimana dengan anakku Bun Haui? Pangeran sudah menyusup ke sana, Sri Baginda Tetap membantu kita dari dalam Hektometer, seharusnya dia dipanggil Kuatkah kira-kira kau menghadapi Lama itu seorang diri? Ingat, Lama itu memiliki ilmu hitam, menteriku Dia tak dapat mati dan dibunuh Hamba tahu Tapi hamba akan mencoba, Sri Baginda Kalau tak berhasil tentu hamba akan minta tolong Hang Xin Lama Baiklah, pergilah, menteriku Cegah dan hadapi Hang Beng Lama itu Hu Tai Jin mengundurkan diri Hari itu Kaisar telah memberinya restu Ini dukungan moral yang baik Betapapun menteri itu besar hati dan mantap Dia akan menghadapi Hang Beng Lama Betapapun saktinya Lama itu Dan ketika hari itu dia bersiap-siap dan houlan Putrinya turut maka menteri ini mendesah menghela nafas Sebaiknya kau di sini, jangan turut Tidak, aku tak mau di sini, yah Kalau kau keperbatasan aku pun turut Betapapun aku dapat membantumu untuk hal-hal yang kecil Terpaksa, menteri ini mengangguk Dia tahu bahwa percuma saja dia mencegah putrinya ini Kalau tohulan ditinggal tentu putrinya itu akan menyusul Jauh lebih berbahaya kalau seorang diri Dan karena menolak juga tak mungkin ditaati Dan lebih baik membawa putrinya ini sekalian Maka Hu Tai Jin berangkat dan membawa putrinya itu Kau harus taat perintah ayahmu Tak boleh kemana-mana Pernahkah aku membantah putrinya tertawa kecil Aku selamanya penurut, yah, tak pernah membuatmu kecewa atau gusar Hektometer, ya ya, tapi sekarang bukan waktunya bercanda Hayo, bawa kudamu dan kita berangkat Hari itu menteri Hukeng keperbatasan Perjalanan dilakukan agak tergesa Maklum, waktu agak mendesak dan dia harus berjaga-jaga Dan ketika dua hari kemudian menteri ini tiba di perbatasan Dan di sana disambut oleh beberapa panglima pembantunya Maka menteri ini lega bahwa Hukeng lama belum muncul Ini baru tanda-tanda saja Sebaiknya semua bersiap dan panggil aku kalau lama itu muncul Baik, dan beberapa panglima yang mengangguk serta kembali mengatur pasukan Lalu berjaga dan agak was-was mendengar disebutnya lama itu Mereka teringat seorang lama tinggi besar yang sakti Yang tak dapat dibunuh atau mati Memiliki ilmu mereka tulang menyambung nyawa Sebuah ilmu yang berbau hitam Tentu saja was-was Dan ketika semua disiapkan dan empat hari kemudian Semua berjaga-jaga tegang mendadak di ujung perbatasan Terdengar gelegar dan ledakan Apa itu? Tak tahu, Chiang Kun Belum ada laporan, coba lihat, cepat Baik, dan pengawal yang berlari menyambar kudanya Akhirnya membalap dan menuju ke asal suara Mendengar hiruk pikuk dan teriakan di depan Memacu dan akhirnya tiba di sana Untuk melihat seorang gadis tertawa-tawa menghajar pasukan Yang jumlahnya ada seratus orang Gadis itu menggerak-gerakan rambutnya Dan terdengarlah suara ledakan atau lecutan itu Nyaring dan mengherankan Karena semua pasukan tunggang-langgang dihajar gadis ini Dan ketika dia dekat dan melihat gadis itu Tiba-tiba pengawal itu pucat Karena mengenal itulah gadis yang dulu mengamuk Dan datang bersama Hang Lem Kiok Wan Pengawal ini menghentikan kudanya Seketika dia pucat dan menggigil Cepat memutar kudanya kembali dan mau kabur Maksudnya begitu Melarikan diri sebelum dihajar Tapi baru dia membalik dan memutar kudanya Sekonyong-konyong sebuah bayangan berkelebat Dan terdengar tawah dingin di belakang tengkutnya Heh, kau mau kemana? Robohlah, aku mencari bun HWI Plak dan si pengawal yang terlempar dan menjerit Kaget sudah bergulingan dan mengadu tak keruan Mendapat bentakan lagi dan dua gumpal rambut menjeletar Kali ini persis di telinganya Dan ketika pengawal itu berteriak dan roboh Maka Kiok Wan, gadis ini Telah berdiri dengan macu bersinar-sinar Siapapun tak boleh pergi dari sini Hayo, ikat tubuh kalian dan merangka Seratus orang yang merintih-rintih itu ketakutan Tadi mereka didatangi gadis ini dan ditanya tentang bun HWI Dijawab tak tahu dan gadis itu marah-marah Mereka dihajar, melawan tapi malah tak keruan Jatuh bangun dan tunggang-langgang Beberapa di antaranya bahkan pingsan Dan ketika Kiok Wan berdiri tegak dan gadis itu Menyuruh mereka mengikat tubuh sendiri Akhirnya seratus orang ini menjadi tawanan dan merangka di depan gadis itu Nah, sekarang kita menemui pemimpin kalian Siapa panglima yang menjaga di sini? Hu Taijin, seorang pengawal menjawab gemetar Hu Taijin, nona Dia ada di sini Hu Taijin gadis itu terkejut, tiba-tiba terkekeh Bagus, bawa aku kepadanya, pengawal Biarku hadapi dia dan sekalian ku tanya tentang bun HWI Hayo, berangkat gadis TTU mengelabatkan rambutnya Yang dikelabang, membentak dan Menyuruh seratus pengawal itu merangka maju Mereka tak boleh berdiri Semua tangan di belakang Dan jadilah mereka ini seperti domba atau wanjing yang digiring penggembala Kiok Lan meledak-ledakan rambutnya itu Dan ketika seratus pengawal mengikuti kehendaknya Dan merangka dengan susah payah mendadak Berkelebat dua bayangan disusul derap kaki kuda dari depan Orang si Kiok, kau sungguh keji bayangan di sebelah kiri Yang membentak dan tak tahan oleh pemandangan itu tiba-tiba menghantam Langsung menerjang begitu tiba lebih dulu Dia mengenal Kiok Lan karena bayangan ini bukan lain hulan adanya Putri Hu Taijin Tentu saja marah melihat pasukan ayahnya diperlakukan begitu Merangka dan beringsut sementara Kiok Lan menjeletar-jeletarkan rambutnya Dan begitu dia melepaskan pukulan dan mementak marah Maka Hu Taijin, ayahnya, juga sudah berkelebat menyusul dan menggeram marah Melihat perbuatan Kiok Lan ini Plak Kiok Lan menangkis, menggerakkan rambutnya dan hulan terpelanting Gadis itu menjerit kaget dan bergulingan melompat bangun Tangannya tiba-tiba lecet dan luka Sabetan rambut lawan mengiris seolah pisau Bukan main kagetnya gadis ini Dan ketika hulan melompat bangun dan langsung mencabut pedangnya Tiba-tiba gadis ini menerjang lagi dan mementak gusar Dialak dan ditangkis dan segera Kiok Lan menggerakkan rambutnya itu Hebat dan luar biasa Gadis ini menangkis serangan pedang pula dengan rambut itu Meledak dan pedang Pun terpental Kiok Lan terkekeh-kekeh Sementara hulan di sana semakin marah bukan main Dan ketika hulan maju lagi dan menusuk serta membacok Namun semua serangannya selalu ditangkis rambut Maka Kiok Lan berseru mengakhiri Sekarang robohlah Singplak dan pedang yang mencelat dari tangan hulan ditampar rambut Tiba-tiba sudah disusul sebuah totokan Dan hulan pun roboh, mengeluh dan tidak berdaya lagi Setelah Kiok Lan membalas dalam satu jurus saja Derap kuda di depan kini sudah berhenti dan itu adalah panglima-panglima yang membantu Hu Taijin Semuanya terbelalak dan terkejut melihat kehebatan Kiok Lan ini Dengan rambut dan kelitan ringan gadis itu mampu merobohkan hulan, segebrak saja Dan ketika semua mendelong dan lupa turun dari kudanya Maka Hu Taijin bergerak dan menolong putrinya Maka Hu Taijin bergerak dan menolong putrinya